Indonesia adalah negara tropis. Negara ini memiliki wilayah perairan yang luas dan beraneka ragam spesies, terutama silum antropoda. Beberapa di antaranya, seperti kiting, udang, laba-laba, dan serangga terutama nyamuk. Nyamuk digolongkan sebagai serangga pengisap darah, namun hanya nyamuk pina yang mengisap darah untuk bereproduksi. Dewasa ini penyebaran nyamuk meluas, bahkan menyebarkan penyakit seperti DBD, sikungunya, dan baru-baru ini membawa virus Sika yang mengakibatkan kesacatan pada bayi. Biasanya penyakit DBD muncul di daerah panas, kini sampai ke daerah dingin. Bahkan penggunaan obat seperti obat nyamuk bakar, pembunuh sintik-sintik tidak berpengaruh besar pada pemberantasan nyamuk. Penggunaan obat-obat kimia mengakibatkan nyamuk bermutasi menjadi resistan terhadap obat tersebut. Untuk itulah, diperlukan pemberantasan nyamuk secara alami. Salah satu cara dalam pemberantasan nyamuk dengan alami adalah dengan menggunakan ragi untuk pengembang biakan kestabilan suhu dengan net detector yang menggunakan NPC atau negatif temperatur koefisien. Terima kasih telah menonton! Ber Lituan Pas atau Pas? Menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati